Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang cara menulis kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup dalam surat lamaran pekerjaan Setelah kita bisa menulis application later atau surat lamaran pekerjaan dengan baik, kita juga harus mampu menulis kurikulum vitae dengan baik supaya lamaran pekerjaan kita terlihat menarik atau attractive Baik, kita akan pelajari bersama-sama tentang bagaimana cara menulis kurikulum vitae dalam bahasa Inggris What is CV? CV is a short description of a person educational and professional history Jadi CV adalah deskripsi pendek tentang riwayat pendidikan dan profesional seseorang When do you use CV? Kapan kita menggunakan CV? CV ini kita tulis ketika melamar sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan supaya kita bisa diikutkan dalam sebuah interview Nah, jadi si penginterview itu akan melihat CV kita Selanjutnya How long should a CV be? Berapa panjang kira-kira penulisan CV? Nah, sebaiknya CV itu pendek ya Not longer than two pages tidak lebih dari dua halaman saja Nah, informasi yang harus kita tulis dalam CV diantaranya yang pertama personal information ya data diri kita yang kedua adalah work experiences pengalaman kerja yang sudah pernah kita lakukan yang ketiga educational background riwayat pendidikan yang keempat adalah skill and interest nah, bakat yang kita miliki Nah, selanjutnya yang kita tulis dalam personal information diantaranya yang pertama ada name and surname nama lengkap dan nama panggilan selanjutnya adalah date of birth tanggal lahir ini bisa ditulis bisa tidak terus address alamat email ya telephone number dan juga picture gambar nah, jika diperlukan itu personal information yang harus kita tulis dalam CV kita itu adalah data wajib yang harus ada dalam personal information ya boleh ditambahkan informasi lainnya seperti hobi dan segala macam jadi ini uncur wajibnya boleh ditambahkan hal-hal yang lain dalam personal information nah, sekarang yang harus kita tulis dalam work experiences atau pengalaman kerja yang pertama mulailah dengan pekerjaan yang paling terbaru ya, kita lakukan terus kalau kita belum memiliki pekerjaan tulislah dengan training summer job voluntary work ya field practice ya itu yang pernah kita lakukan training boleh kalau kita sudah memiliki beberapa pengalaman tulislah dengan pengalaman pekerjaan yang sesuai dengan posisi yang kita lamar di perusahaan tersebut sedangkan yang harus kita tulis dalam educational background kita tulis secara urut ya dari degree yang paling kecil sampai yang paling tinggi kalau kita ya berarti dari SD, SMP, SMA S1, S2 begitu ya secara urut dituliskan urut tahunnya nama perguruan tinggi atau nama sekolahnya begitu ya terus tahun berapa nah itu tentang educational background dan yang harus kita tulis dalam skill and interest nah kita bisa tuliskan itu ya meliputi language skill computer skill social skill technical skill organizational skill artistic and other skill jadi skill-skill yang kita kuasai dan kita miliki boleh kita tuliskan disitu seperti contoh itu ya disitu nah saran saya dalam menulis CV yang pertama harus short ya pendek easy to read mudah dibaca atau dipahami logical order sesuai urutan ya writing not too small and not too big jangan terlalu pendek juga jangan terlalu panjang jangan terlalu kecil juga jangan terlalu besar avoid writing whole sentence if you just short sentence jadi jangan ditulis kalimat yang lengkap panjang ya jadi hanya key pointnya saja yang ditulis no spelling or grammar mistake jadi dalam hal ini grammar tidak terlalu diperlukan ya dan harus sesuai dengan apa yang kita lamar nah itu cara menulis CV yang bagus nah begitu tadi tata cara menulis CV yang baik dalam bahasa inggris mudah-mudahan bermanfaat sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh